Yo guys, balik lagi dengan Billy disini dan kali ini kita kembali lagi dengan DJ News Apple Event Special Edition. Nah, hari ini kita kembali lagi dengan DJ News yang tentunya Special Edition Apple Event ya guys. Nah, tentu saja kita semua tahu bahwa Apple baru saja merilis beberapa produknya melalui sebuah Apple Event di bulan September 2021 ini guys. Nah, kira-kira apa saja yang dirilis Apple pada event tersebut? Langsung saja kita kupas satu per satu ya guys. Oke, yang pertama tentu saja adalah sebuah upgrade dari iPad yang biasa guys. Nah, iPad yang biasa ini di-upgrade dengan memberikan sebuah chip Apple A13 Bionic guys. Nah, tentunya upgrade ini lumayan cukup besar ya guys. Karena dengan Apple A13 Bionic chip ini tentu saja performa iPad biasa ini semakin kencang lagi guys. Selain itu, dengan Retina Display dan juga dilengkapi dengan kamera depan yang baru yaitu kamera ultrawide 12MP membuat iPad ini semakin modern guys. Jadi, dia bisa menggunakan fitur Center Stage yang kapan lalu sudah dirilis Apple di iPad Air-nya guys. Nah, meskipun begitu tambahan lainnya tidak ada guys. Jadi, cuma beda di chip-nya saja dan juga upgrade dari kamera depannya saja. Tapi, harganya ini juga tetap sangat murah banget gitu guys. Yaitu hanya 329 USD saja. Dan, hal ini membuat persaingan tablet itu semakin keras ya guys. Karena, iPad yang paling murah ini menurut saya sudah bisa mengalahkan banyak tablet Android dengan chipset yang kencang sekalipun guys. Nah, update selanjutnya datang dari iPad mini guys. Nah, fitur dari iPad mini yang ditawarkan oleh Apple ini sangat menggiurkan sekali guys. Dan, saya bisa bilang bahwa di event tersebut, iPad mini ini yang menurut saya paling worth it banget. Karena, upgrade-nya besar-besaran dengan harga yang cukup murah juga gitu loh guys. Nah, upgrade dari iPad mini ini adalah dari segi tampilan dulu guys. Tampilannya ini meniru iPad Air yang terbaru atau iPad Pro yang terbaru. Tapi, untuk fitur Touch ID-nya, dia meniru iPad Air yaitu menggunakan Touch ID di power button-nya guys. Selain itu, layarnya juga semakin besar yaitu 8,3 inci. Dan, bezel-nya ini juga semakin tipis. Sehingga dengan ukuran iPad mini yang sama, layarnya itu bisa dimaksimalkan dan lebih besar gitu loh guys. Layarnya ini juga dilengkapi oleh Liquid Retina XDR Display yang membuat layarnya ini semakin tajam dan juga ginclong guys. Selain itu, iPad mini ini juga menggunakan chipset terbaru dari Apple yaitu Apple A15 Bionic. Dan, hal ini membuat performa dari iPad mini ini sangat kencang banget guys. Dan, juga GPU yang digunakan iPad mini ini adalah yang 5-core guys, bukan yang 4-core. Jadi, menurut saya upgrade-nya sangat mantep banget gitu loh guys. Dan, chipset ini juga berarti Apple iPad mini ini bisa menggunakan fitur 5G-nya guys. Lalu, kamera depan tentu saja di-upgrade supaya bisa menggunakan center stage. Dan, kamera belakangnya juga mengalami upgrade yang cukup signifikan guys. Dan, iPad mini ini bisa menggunakan Apple Pencil 2 yang bisa ditempelkan pada sampingnya guys. Jadi, bisa seperti magnet dan bisa mengecas melalui magnet tersebut gitu loh guys. Dan, dengan semua upgrade yang ada pada iPad mini, harganya itu hanya 499 USD saja guys dimulainya ya. Dan, hal ini menurut saya sangat worth it banget bagi kalian yang ingin upgrade iPad kalian atau iPad mini kalian guys. Nah, update ketiga adalah dari Apple Watch. Nah, Apple Watch yang terbaru ini adalah Apple Watch Series 7 guys. Yang menurut saya update-nya nggak begitu signifikan banget. Update pada Apple Watch Series 7 ini hanya pada tampilan layar yang lebih besar guys. Jadi, layarnya ini meskipun ukurannya sama, tapi dia bisa menampilkan gambar yang lebih banyak. Karena, ujungnya bezel-nya itu lebih kecil dan lebih tipis dari Apple Watch Series 6. Untuk fitur-fitur lainnya yang ditambah adalah, Apple Watch Series 7 ini katanya lebih durable guys. Jadi, dia lebih tahan air, dia juga lebih tahan kalau jika jatuh, dia nggak akan mudah retak. Terus, dia juga ada ketahanan terhadap debu atau pasir gitu guys. Selain itu, juga dia mendapatkan fast charging yang katanya 30% lebih cepat untuk charge-nya daripada Apple Watch Series 6 guys. Tapi, selain hal itu semua, dia nggak mengalami upgrade yang cukup signifikan untuk bisa memiliki value yang lebih dari Apple Watch Series 6 pendahulunya guys. Makanya, saya omong kalau Apple Watch Series 7 ini nggak mendapatkan upgrade yang begitu signifikan ya menurut saya. Nah, Apple Watch Series 7 ini dibanderol mulai dengan harga $399 USD guys. Kita langsung lanjut ke main event-nya ya guys, yaitu iPhone 13. Ya, akhirnya Apple memilih nomor 13 untuk iPhone generasi tahun 2021-nya guys. Nah, kita mulai langsung dari iPhone 13 dan iPhone 13 mini guys. iPhone 13 dan 13 mini ini menurut saya mengalami upgrade yang cukup signifikan ya dari keseluruhannya. Dari tampilan depan, meskipun dia tidak begitu terlihat beda, tetapi notch-nya itu loh, dia berkurang sebanyak 20% guys. Jadi, notch bagian depannya itu yang dulunya lebih lebar, sekarang jadi lebih ramping sedikit. Nah, lalu dari segi tampilan di belakangnya guys, itu kameranya yang dulu lurus, ini sekarang menjadi diagonal guys. Nah, Apple membuat kameranya menjadi diagonal itu bukan karena hanya ingin mengubah tampilannya ya guys, tapi karena mereka menggunakannya untuk sensor shift stabilization mereka. Dan juga kamera mereka juga lebih besar. Oleh karena itu, mereka tidak ingin menambah space dari kamera tersebut, tetapi mereka memanfaatkan space kota itu dan memindahkannya, supaya kamera tersebut bisa muat pada iPhone 13 dan iPhone 13 mini mereka. Nah, lalu mereka juga menggunakan CPU terbaru mereka yaitu Apple E15 Bionic, yang memiliki 6 core CPU dan juga 4 core GPU pada iPhone 13 ini guys. Ya, mereka tidak menggunakan 5 GPU seperti pada iPad mini mereka, tapi nanti yang 5 GPU akan digunakan pada versi Pro dan Pro Max mereka guys. Nah, lalu pada segi kamera dan juga kemampuan AI-nya juga meningkat sangat drastis banget guys. Dan menurut saya, fitur dari kameranya yang sangat keren banget, dan banyak smartphone Android yang nggak bisa niru itu adalah cinematic mode mereka guys. Di smartphone Android lainnya seperti Samsung, itu dinamakan bokeh video ya guys. Nah, Samsung dulu pernah bikin, dan beberapa smartphone lainnya juga pernah bikin, tetapi menurut saya hasilnya itu jelek banget gitu loh. Mereka menggunakan kemampuan AI mereka untuk mengeblur background belakangnya, tapi menurut saya di Apple ini mereka tidak menggunakan AI-nya saja guys. Jadi, bukan software saja, tapi mereka juga menggunakan kemampuan hardware dari kamera mereka. Nah, di sini adalah perbedaan dari Apple dan juga smartphone Android lainnya guys. Kalau Apple itu nggak langsung ngeluarin fitur asal-asalan ya guys. Jadi, mereka juga butuh R&D yang bikin fitur tersebut tuh kalau udah rilis itu jadinya bagus banget gitu loh guys. Jadi, flow-nya dikit dan mereka juga menerima inputan masukan dari user gitu loh guys. Jadi, user kalau pakai itu, fitur tersebut tuh pasti memuaskan dari user tersebut guys. Nah, cinematic video ini menurut saya sangat hebat banget guys. Jadi, kalau ngeblur bagian belakang background itu kalau misalnya kita noleh ke samping gini dan fokusnya tidak pada kita, fokusnya bisa pada background di belakang kita. Tetapi, kalau kita memandang ke kamera atau mata kita setidaknya di bagian depan sini, maka fokus dari kamera tersebut tuh akan ke kita guys, bukan ke arah lainnya gitu loh. Nah, dan yang lebih canggihnya lagi, bokehnya ini tidak hanya bisa diganti pada saat recording saja guys. Tapi, bokehnya ini bisa diganti setelah recording. Jadi, video setelah recording itu bisa diganti bokehnya sesuai kemauan dari user tersebut guys. Jadi, menurut saya fitur ini sangatlah powerful banget. Lalu, Apple juga menambahkan photographic styles juga pada kameranya. Nah, fitur ini melupakan fitur dari software atau AI dari Apple. Jadi, user bisa menyesuaikan sendiri filter warna sesuai dengan kemauan user itu sendiri guys. Jadi, ya, pilihannya menjadi lebih banyak dan lebih luas gitu loh guys. Oh ya, dengan chipset yang terbaru, tentunya efisiensi penggunaan baterai dari iPhone 13 dan iPhone 13 mini ini meningkat lumayan drastis guys sampai 1,5 jam dan juga 2,5 jam pada iPhone yang biasanya guys. Nah, harga yang dipatok oleh Apple untuk iPhone 13 mini adalah mulai dari 699 USD dan untuk iPhone yang biasa adalah 799 USD. Nah, Apple juga mengubah storage yang paling bawahnya yang dulu hanya 64GB itu menjadi 128GB guys. Jadi, dia mendouble kapasitas storage-nya dan memberikan harga yang sama pada saat iPhone 12 rilis. Nah, lalu kita langsung ke iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max-nya ya guys. Perbedaan yang paling signifikan ada pada chipset-nya itu menggunakan 5 GPU guys. Jadi, dia menggunakan 5 core GPU meskipun yang lainnya itu adalah sama dari chipset-nya ya guys. Selain itu, layar pada iPhone 13 Pro itu juga menggunakan LTPO atau bisa menyesuaikan refresh rate-nya dari yang paling kecil sampai 120Hz display-nya itu guys. Nah, Apple seperti biasa menggunakan nama ProMotion Display ya guys, seperti pada iPad Pro sebelumnya. Lalu di iPhone 13 Pro dan Pro Max ini, Apple memberikan 3 kamera yang cukup beda dengan iPhone 13 guys. Jadi, kamera yang ada di iPhone 13 Pro dan Pro Max ini memiliki fitur yang lebih bagus lagi dan juga hardware yang lebih bagus guys. Dan tentunya, katanya ketiganya bisa menggunakan fitur Night Mode. Jadi, kamera telephoto-nya, kamera ultrawide-nya, dan kamera wide-nya itu sama-sama bisa menggunakan fitur Night Mode dan memberikan pencahayaan yang lebih terang pada foto yang diambil guys. Selain itu, ketiganya katanya juga menggunakan Sensor Shift Stabilisizer. Oh ya, kamera telephoto-nya itu katanya juga bisa mengambil zoom sampai 3 kali lipat. Lalu, kamera ultrawide-nya juga bisa digunakan sebagai makro kamera guys. Ya, jadi sekarang iPhone bisa menggunakan makro kamera dan memfoto barang lebih dekat. Jadi, biasanya kalau Xiaomi yang selalu ada makro kameranya, sekarang iPhone juga punya guys. Dan mereka nggak nambah kamera lagi, tapi bisa menggunakan kamera yang udah ada di ultrawide kameranya. Nah, Apple juga memberikan fitur tambahan yaitu ProRes Video, yaitu video yang katanya sih para pembuat video itu cukup antusias dan sangat suka dengan ProRes ini ya. Karena mudah untuk di-edit dan kualitasnya itu juga bagus banget gitu loh guys. Dan tentunya, Apple 13 Pro dan Pro Max ini mendapatkan semua fitur yang ada pada iPhone 13. Nah, harga yang dibanderol oleh Apple ini adalah 999 USD untuk yang Pro dan 1099 USD untuk yang Pro Max-nya guys. Dan harga ini nggak berbeda dengan harga dari 12 Pro dan 12 Pro Max pada saat meluncur. Tapi saya nggak tahu ya, kalau di Indonesia ini mungkin akan mengalami inflasi dan harganya akan semakin naik terus gitu loh. Soalnya produk iPhone ini menurut saya harganya nggak pernah turun ya. Untuk perilisan awalnya di Indonesia guys. Harganya sama di luar, tapi di Indonesia selalu naik. Saya nggak ngerti sih kenapa kok bisa seperti itu. Oh iya, satu lagi. Apple ini nggak lupa untuk mengupgrade fitur dari storage di iPhone 13 Pro dan Pro Max-nya. Nah, jadi sekarang ada pilihan untuk 1TB storage guys. Apple nggak mau kalah sih sama Samsung Galaxy S dan juga Galaxy Note. Yang udah dari dulu sih sebetulnya punya fitur 1TB storage ini guys. Nah, jadi itu saja sih guys update dari DJ News Apple Event Special Edition ini. Nah, menurut kalian gimana? Apakah kalian excited dengan produk-produk yang dirilis Apple pada bulan September 2021 ini? Nah, jika kalian ingin membahas atau komen, kalian bisa langsung komen di bawah ya guys. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. See you guys di video selanjutnya. Hmm, kapan ya notch-nya hilang? Katanya sih iPhone 14 Pro bakal ngilangin sih. Ya, moga-moga lah ya. PhD ABB 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 Terima kasih telah menonton!